PEMERIKSAAN ORANG, BARANG DAN KENDARAAN Menurut data yang diperoleh dari ASDP Gilimanuk, pada H1 Lebaran atau Senin tanggal 24 April 2023 kemarin, total ada 43.086 orang yang masuk Bali baik pejalan kaki, dengan 4.644 kendaraan roda 2, serta 4.953 unit kendaraan kecil atau mobil pribadi. Kemudian juga ada 314 unit kendaraan bas masuk Bali. Pada hari pertama pasca Lebaran jumlahnya lumayan mencapai 43.000 orang yang masuk Bali. Secara umum kondisinya aman dan lancar, kata Korsatpel Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD, Pelabuhan Gilimanuk, Inyoman Agus Sugiarta, selasa tanggal 25 April 2023. Agus Sugiarta melanjutkan, pada proses arus balik ini pihaknya hanya bersifat menerima sehingga prioritas yang dilakukan adalah dengan memangkas waktu bongkar muat. Tujuannya agar proses pengangkutan pengguna jasa di Pelabuhan Ketapang tidak terganggu. Prediksi puncak arus baliknya itu besok atau H plus 3 Lebaran. Kemungkinan saat itu bakal mengalami peningkatan cukup signifikan, jelasnya. Petugas gabungan juga telah melakukan pemeriksaan baik orang, barang, kendaraan serta identitas oleh pihak terkait. Terpisah, Kapolres Jemberana, AKBPI Dewa Gede Juliana mengakui, kondisi arus lalu lintas di hari pertama arus balik Lebaran masih terpantau landai lancar. Namun, secara umum pengguna jasa terpantau mengalami peningkatan. Untuk orang masuk Bali, kita optimalkan pemeriksaan di pos 2 serta pos KTP Gili Manuk hingga beberapa hari ke depan. Tegasnya, bagaimana dengan arus balik wisatawan yang berlibur di Bali? Perwira dengan Melati 2 di Bundak ini memprediksi bakal terjadi lonjakan dalam beberapa hari ke depannya. Kemarin saja sudah ada sekitar 28 ribu lebih yang keluar Bali via Pelabuhan Gili Manuk, tandasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!